Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, selamat datang di Agus Channel Channel tentang sepeda listrik Di channel ini saya sudah banyak membahas tentang review dan juga permasalahan sepeda listrik Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini Dukungan Anda adalah motivasi saya membuat konten-konten terbaik Oke teman-teman, sudah bersama saya 1 unit sepeda listrik Winfly DF5 Sepeda listrik ini mengalami sedikit kendala Menurut penuturan pemilik ini Kalau di cas sebentar sudah full dan juga kalau dipakai sebentar Akinya itu langsung drop Untuk kategori ini saya mengindikasikan bahwa akinya mulai drop Kenapa? Karena dia dari usia sepeda listrik ini sudah menginjak usia 19 bulan pemakaian Hampir 2 tahun, dimana aki sepeda listrik itu mempunyai masa ya Kalau 2 tahun itu sudah waktunya ganti Nah ini sudah saya bawakan satu box aki ORI Winfly dari PT Winfly Nah ini adalah aki yang lama atau aki sepeda listrik ini kita lepas ya Ini ada satu aki yang bolong ya terkena bau skrup Nah ini kita mau cek dulu tegangannya apakah betul perkiraan saya ini di masalah aki Karena usia pemakaian sudah 19 bulan Jadi lebih dari 1 tahun itu biasanya ada salah satu aki yang mulai drop Nah ini adalah penyebab utamanya Kita cek saja untuk membuktikan tegangannya berapa Teman-teman bisa lihat ini saya menggunakan avometer digital Kita setting di angka 20 volt Kenapa? Karena aki sepeda listrik ini mempunyai minimal yaitu 12,5 volt Nah ini untuk aki pertama di angka 13 volt tegangannya masih bagus Dan aki yang kedua ada di 12,94 volt ya Masih bagus juga Kita cek untuk yang aki nomor 3 ya Berapa kira-kira tegangannya teman-teman Bisa teman-teman lihat sendiri ya Teman-teman bisa cek sendiri apa bisa praktekkan sendiri di rumah Ini aki ketiga menunjukkan tegangan 13,15 volt Nah untuk aki yang terakhir ini berapa yang aki jebol ataupun aki bolong Di angka 11,9 volt ya Nah ini satu aki ini yang bermasalah Dimana tegangan aki sepeda listrik normalnya memiliki minimal 12,5 volt tegangan Ini berarti yang masalah satu aki bisa mempengaruhi tenaga dari keempat aki Jadi satu aki yang drop ini bisa pengaruh ke tenaga sepeda listrik kalian Ataupun kalau di charge itu cepat fullnya Nah ini ya nanti kita edukasi ke pemilik ya Kalau saya ya ini sarankan untuk periode pergantian itu diganti untuk baru semua Empat kenapa? Kalau kita ganti cuma satu Nanti yang tiga ini aki bekas ini akan menghambat tenaga yang aki baru Jadi aki yang baru itu tidak akan optimal juga Nanti pemborosannya Untuk periode pertama ini kita ganti atau kita sarankan ganti empat Supaya apa? Supaya dapat garansi 6 bulan Dan juga pemakaian lama nanti lebih dari 1 tahun Ataupun bisa sampai 2 tahun Kalau perawatan dalam pengecasannya bagus Nah ini kita cek dulu tegangannya berapa Ini untuk aki yang belum di charge ya Masih segel dari pabrik Rata-rata di angka 12,6 volt Jadi masih di atas angka minimal yaitu 12,5 volt Jadi kondisinya masih oke Ya nanti tinggal kita setelah kita pasang Ini nanti harus kita charge dulu sampai full Kenapa? Agar aki nya itu tegangannya naik menjadi 13 Dan aki nya itu optimal Siap dipakai Seperti kalian halnya juga kalau membeli sepeda listrik baru Jadi kalau sepeda listrik baru datang ya Itu lebih baiknya itu di charge dulu sampai full Agar aki nya ini kuat Tegangannya naik menjadi 13 volt Itu ya teman-teman disini sudah paham ya Kenapa banyak sekali permasalahan sepeda listrik baru beli Kok aki nya itu mudah drop Naik turun indikaturnya Ini adalah salah satunya Karena tidak di charge serah full baru datang ya Tegangannya belum mencapai batas maksimal Ini yang aki baru sudah kita pasang Nah untuk aki yang seperti ini ya Ini aki baru ya Untuk aki yang lama yang 3 ini kan tegangannya masih bagus Ini kita sarankan ke pemilik untuk menyimpannya dengan baik ya Nanti kalau aki yang baru terpasang ini ya Satu tahun lagi ataupun satu tahun setengah ataupun dua tahun Ada yang soa satu atau dua Kita bisa gunakan aki yang lama itu tadi Jadi untuk periode selanjutnya Tidak usah beli aki ataupun tidak usah ganti ke empat aki nya Aki yang lama bisa kita manfaatkan Itu triknya teman-teman Nah disini ini adalah Winfly DF5 yang seri lama Yang seri awal keluar ya belum sepido Jadi di layarnya indikator ini cuma ada baterai dan juga mode kecepatan Seperti ini teman-teman Nah ini kita cek dulu ya Akinya sudah normal bisa nyala setelah kita ganti aki baru Nah ini nanti kita sarankan untuk kita charge dulu sampai benar-benar full Agar aki nya yang setelah kita ganti ini Akinya bisa optimal Tegangannya bisa naik Dari 12,6V tadi bisa menjadi 13V Agar supaya ketika kita pakai itu Tidak mudah drop aki nya Bisa tahan lama Nanti Kalau pengecasannya bagus ya Kalau ngecas jangan nunggu sampai habis Sampai indikator merah ya Hijaunya ini hilang 1,2 kita charge rutin gitu ya Nanti bisa awet sampai 2 tahun Ini pemakaian 19 bulan teman-teman Cukup lumayan bagus ya 19 bulan baru yang drop aki 1 Yang 3 masih bisa dipakai Tapi untuk periode selanjutnya Nah ini kita charge dulu ya Nah kalau ngecharge jangan lupa dimatikan Sepedanya layarnya jangan dihidupkan Karena nanti pengaruh ke pengecasannya tidak optimal Kalau dihidupkan Dimatikan biar optimal Biar tidak lama-lama Untuk sepeda listrik baru gini ya Baru datang Ataupun aki nya baru Kalau nanti untuk full itu bisa kurang lebih ya 4 jam sudah full nantinya Oke teman-teman Jika teman-teman ada pertanyaan seputar kendala sepeda listrik Bisa ditulis di kolom komentar Agus Channel akan berusaha menjawab Semua pertanyaan dari kalian Ataupun kalian bisa cek video-video Di beranda Agus Channel itu Saya sudah banyak mereview Ataupun membahas tentang permasalahan sepeda listrik Oke teman-teman Sekian informasi dari Agus Channel Seputar Perbaikan sepeda listrik Windfly DF5 Pemakaian 19 bulan Yang ternyata Akinya ada yang drop 1 Sebelum berbisa Agus Channel Ingatkan lagi Untuk klik tombol like Subscribe Share video ini Jangan lupa Bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketikaan informasi Seputar sepeda listrik Dari Agus Channel Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Agus Channel Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa